Kita bisa pastikan ini kita semakin surut menghargai para pejuang kita. Pemirsa Suleiman Hamza, anggota Komisi 4 DPR RI mengatakan, meski sudah 24 tahun otonom, namun Kabupaten Lembata belum mandiri secara fiskal dan masih bersandar pada transfer daerah. Berikut pada setiap kepemimpinan, pemerintah daerah Kabupaten Lembata belum serius dan maksimal membangun komunikasi dengan diaspora Lembata untuk memberikan saran dan pendapat. Bahkan dirinya menilai semangat untuk menghargai pejuang otonomi lembata pun semakin surut. Hal ini disampaikan Putra Lawatolog, ilia AP ini ketika dimintai pandangannya usai menghadiri apel 24 tahun untuk otonomi lembata di halaman kantor Bupati Lembata, Kamis Siang, 12 Oktober 2024. Otonomi lembata sejak kita perjuangkan, meneruskan perjuangan orang tua-tua kita memang cita-citanya besar. Cita-cita besar ingin lembata ini bisa lebih maju, bisa lebih mandiri. Tetapi kita belum melihat sampai saat ini secara fiskal kita belum mandiri. Sehingga kita masih terus berharap transfer daerah untuk membangun daerah ini. Yang kedua keseriusan pemerintahan daerah dalam rangka membangun daerah ini ini menurut saya ini belum maksimal. Belum maksimal sejak pejabat pertama kali Pak Peter Keraf, kemudian Pak Ande dan Pak Yance, kemudian sampai sekarang. Saya melihatnya belum bisa meng-cover seluruh pandangan, saran pendapat yang dari orang-orang lembata yang ada di perantauan itu belum didibatkan. Padahal sejak awal saya sudah minta supaya hadirkan orang-orang lembata yang ada di luar, orang-orang hebat, orang-orang pintar, orang-orang berhasil di tanah orang, bisa datang untuk memberi sumbangsi pemikiran paling tidak dan tanpa harus berpikir biaya karena kami akan datang sendiri. Itu sampai hari ini belum ada terwujud. Kesempatan ini saya hadir di sini, juga kebetulan saya sudah di sini, baru undangan baru sampai tadi malam. Sehingga saya menghargai undangan saya hadir bersama istri karena memang ini barang kita rintis dari awal dengan susah payah. Tetapi keinginan saya bukan sekedar hadir saja, saya sendiri bukan. Tapi saya mau supaya seluruh anak lembata yang ada di luar tadi itu, paling tidak panit dia harus bisa mengendarakan undangan sebulan sebelumnya. Sehingga semua anak rantau ini bisa mempersiapkan diri, datang dan bisa memberi saran pandangan begitu. Taruhlah buka ruang sedikit untuk berdiskusi. Itu saja kami sudah merasa memiliki lembata ini. Kami ikut membangun. Tapi memang ini belum berjalan. Karena itu saya bilang masih belum maklimat. Itu soal kedua. Soal ketiga memang dari PAD kita yang kecil, kemudian ditambah dengan transfer daerah, anggaran kita di sini kurang lebih 800-an miliar. Biaya rutin cukup besar. Lalu apa yang mau kita harapkan untuk membangun daerah ini? Kalau tidak melibatkan masyarakat kita, atau tidak melibatkan politisi kita, paling tidak, yang mewakili daerah ini keluar, supaya mereka kalau duduk di pusat itu, itu bisa dengan cara apa saja untuk bisa membawa aspirasinya itu ke daerah sini, untuk membantu bangun daerah. Sebenarnya itu belum maksimal. Kedepan saya tentu berharap pemerintah dengan pengalamannya beberapa tahun sebelumnya, umur lembata juga sudah 24 tahun, tentu kita harus berpikir lebih maju lagi, supaya daerah ini bisa dibangun lebih baik. Kenapa paham saya tentang pelibatan masyarakat lembata ini? Masyarakat lembata ini itu bukan pemerintah yang saya cari. Kenapa paham ini? Memang ini kan sebetulnya kita bisa pastikan, ini kita semakin surut menghargai para pejuang kita, atau katakan putra-putrinya yang ada sekarang. Ini setiap tahun harus terus disuarakan, harus terus diumumkan kepada masyarakat luar. Nah, menghadirkan mereka tidak rugi sebetulnya. Karena mereka itulah sebetulnya kita bisa jadi sekarang ini. Saya bisa memulai meneruskan cita-cita pendahulu kita. Tahun 54 Maret itu saya belum lahir. Saya bulan Agustus baru lahir. Tahun 54. Tapi dengan membaca situasi dan saat itu juga memungkinkan untuk saya bisa memperjuangkan ini, Alhamdulillah dengan upaya yang maksimal, dokumen sekalipun tidak semuanya dari sini, saya bisa minta dilengkapi ke Jayapura, kita lengkapi dokumennya, kemudian kita bisa diskusikan langsung ke pusat, lalu kemudian bisa memenuhi syarat, kemudian kirim delegasi sebagai syarat untuk bertemu langsung, mempresentasikan di Kementerian Agri. Alhamdulillah semua jalan sampai dengan otonomi ini lahir tahun 1999 itu. Karena itu maka mereka-mereka yang ikut berjuang dari awal ini, tidak ada ruginya kita menyuarakan untuk mempublikasikan bahwa orang tua namanya ini keturunannya sampai sekarang ada ini yang mesti terus akan dikenang oleh masyarakat. Karena itu saya juga membuat buku Sejarah Lebata yang kemarin di-launching di sini. Ini seluruh catatan sejarah ada di situ dan lengkap. Kalau mereka bisa dihadirkan dan melibatkan seluruh masyarakat dalam event ini, saya kira ini akan semua orang akan menghargai sejarah tadi. Tapi kalau tidak, hanya orang kantoran saja di sini, makin hari makin suruh. Nah itu kita tidak inginkan begitu. Kita mau supaya terus ada komunikasi. Kita mau terus ada komunikasi juga dengan orang Lebata yang ada di luar Lebata. Sehingga mereka bisa berkontribusi untuk membangun daerah ini. Untuk diketahui, Suleman Hamza adalah salah satu putra daerah Lebata yang memiliki kontribusi besar dalam sejarah perjuangan otonomi Lebata. Bahkan dalam momentum 24 tahun putra otonomi Lebata ini, Suleman juga masih sempat menyerahkan bantuan satu unit traktor roda 4 aspirasi Komisi 4 DPRRI dari fraksinya asli. Dari Lembata, Brontolo, Pelikan TV Terima kasih sudah menonton!